Ah, saudaraku, awas ya, ada kena tipu, ya, hati-hati. Ini cara menggandakan uang atau rejeki secara gaib yang benar. Dengarkan nasihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua kembali dengan saya, Kang Masul Han. Semoga ini yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Jadi sering ini ada beberapa orang ketipu ya, Cari uang gaib, penarikan uang gaib, uang hibah, apapun lah yang itu. Hati-hati, penipuan. Semuanya penipuan. Termasuk saya, kalau saya mengatakan saya menjual sarana untuk tarik uang gaib, Tidak ada. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak pernah mengajarkan tarik uang gaib, tidak ada. Tapi, kalau bagaimana untuk mengelipat gandang-gandang rezeki kita Secara gaib dengan ridho Allah, bisa. Ada caranya. Apa itu yang disampaikan oleh Al-Quran? La insya kartun la azidannakum. Nah, bersyukurlah kepada nikmat Allah. Apa yang sudah Anda capai hari ini bersyukur, itu karunia Allah. Maka Allah akan tambahkan, lipat gandang. Jadi, cara untuk melipat gandang rezeki secara gaib adalah bersyukur. Mensyukurin nikmat karunia dari Allah yang sudah diapatkan. Kalau Anda sudah bersyukur, pasti dunia dipat gandangkan apalagi di akhirat. Nah, itu yang harus dipatokkan. Yang pertama, bersyukur. Nah, yang kedua adalah tentang rencana, merancang, Atau punya rencana masa depan, boleh manusia punya keinginan, rancangan. Tapi, takdir Allah, rancangan Allah yang utama. Allah berkuasa dalam merancang. Dan Allah lah sebaik-baiknya dalam perencanaan. Nasib manusia disebut kola dan qadar. Namun, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Makanya, dalam surat Yusuf disampaikan, Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, orang yang berputus asa dari rahmat Allah, Hanyalah orang-orang kafir. Hanya orang kafirlah yang berputus asa dari rahmat Allah. Kita yakin bahwa kita punya rencana, Kita terus berdoa sama Allah. Kita usaha mengejar cita-cita itu, Tapi, tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah SWT. Dan jangan berputus asa. Insya Allah akan dilipat gendakan rezeki kita, Dan dikabulkan doa-doa kita. Yang penting, Minta aristu guru, Minta aristu orang tua. Hal lain yang bisa diikhtiarkan adalah, Ikhtiar dengan cara batin niyah. Bisa disebut batin gaib, Atau dengan cara gaib, Atau ruhaniyah batin niyah. Ini di nomor ini. Barakalhoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!